BANG BONG REVIEW BANG BONG REVIEW Ada yang tadi JD ya JD JD50E Sama satu lagi apa nih? JD50C Oh C itu yang ini ya Yang belok apa tuh sebutannya bang? Cutway Anak lead banget tuh ya? Anak melodi kalo cutway bisa main melodi-melodi sampai sini-sini ya Oke jadi kenapa ini bisa laku banget? Makanya gua mau coba bedah ini gitar Kan pasti gitar laku ada alosannya dong bener gak? Pasti dong pasti banget pasti banget Nah jadi harganya ini sangat masuk akal ya Harganya Rp1.975.000 Enggak sampai Rp2.000.000 lo udah bisa dapetin gitar akustik elektrik ya Yes Udah tanem besi juga Coba lo liat ada transrutenya gak? Oh ini udah bisa sistem-sistem caper-ceper banget ya bang? Caper bisa co Terus ada preampnya pastinya Oh iya Ntar gua cek dulu Eh tunernya udah Yang ini bang jarum-jarum Jarum-jarum Lebih akurat biasa kalo kayak gitu gak sih? Dan tunernya berfungsi sangat baik ya Tuh Responnya bagus Keliatan kamera dua keliatan ya Nah Tuh Responnya bagus untuk tunernya Yoi Nah Yan Lo kan pake JS juga ya 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 Kita bedah satu-satu boleh spesifikasi dari gitar yang lagi FJP banget ini Oke Untuk material Material Bodinya Bodinya pake apa dia? Udah anjing lupa Minet Sapele Oh ini Sapele Ya lupa gua Jadi dia pake Untuk top, back, dan side-nya dia pake Sapele ya Terus necknya juga udah pake Rosswood Rosswood fingerboard Ini kayu Kalo gitar-gitar murah itu udah gak pernah ketemu lagi loh Rosswood Kalo Fender ya Yan Tapi ini tadi harga berapa bang? Satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Kalo Fender itu Sekarang Fender Mexico Player Series aja udah gak pake Rosswood Dia pake Pauveru Ya Jadi untuk Fender aja ya Kelas Amerikanya baru pake Rosswood Ini loh dengan satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu udah pake Rosswood fingerboard Goks gak? Goks banget Nah Terus saat lo pegang nih Tadi kan lo pertama kali pegang ya Rasanya gimana ya? Kalo gua jujur Gua aku tuh ibaratnya gak ngerti banget yang namanya spek-spek ya Cuman kalo gua tuh lebih mikir kayak nyaman nih Baru pertama banget pabrik nih Kira-kira enak gak sih? Kan gitu ya Oke jadi by the way ini gitar baru kita ambil Dari dus ya baru keluar ya Nih Hahaha Iya buktinya itu tagnya masih ada ya Coba lo rasain dulu Ini langsung dari pabrik ya Iya Kenapa gua pilih jazz tuh cuma gara-gara itu bang Apa tuh? Karena ini gua bukan-bukan apa ini pribadi gua ya Pribadi gua Klaim DTD awal dari pabrik itu udah dapet banget Udah enak Udah empuk kah? Udah empuk Masa sih? Tril sudah empuk Sebagai gua nih rhythm banget karena gua kan solo bang Oke iya iya bener-bener Ini buat sekedar informasi aja ya Iya Rian ini adalah Sebutannya apa sih? Pengamen jalanan Pengamen kafe Pengamen kafe Ya reguler kafe Ya reguler kafe Dan menariknya Rian ini Bukan reguleran bukan ada bandnya coq Iya Jadi dia lu nyanyi sambil main gitar ya Sambil main gitar ya Gua butuh kenyamanan Pasti Oh iya 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 Soalnya lu kan enggak Kalau misalnya kan ada yang reguleran juga nih Nyanyi sambil main gitar Kalau full band ya Karena kan dia bisa istirahat Ya iya kan Kalau ini lu pure terus dong Main terus ya Main terus ya Dan itu Jujur Jujur banget Tapi biasanya Kalau misalkan kita main sejam dua jam Begal gak sih? Ya iya kan lu terus-terusan Lu gak bisa berhenti coy Sakit gak sih? Ya gua nyari yang betul yang nyaman Nyah Oh iya betul ya Gua nyari nyaman Karena posisinya kayak Banyak keluhan nih Aduh tangan gua sakit banget Aduh main chord Aduh ini banget Ini lu 2 jam non stop Nah stop Dengan pabrikan dengan sista WKGD nih Yang Kan ini gak terlalu tinggi ya Iya betul Keluhan anak-anak biasa nih Bener gak sih? Betul 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 Nah ini udah segini bawaan pabriknya Apalagi lu ceferin dikit lagi Nah dan ini bisa banget Soalnya dia ada Trust root ini Kalau basah-basah ini ya Tanem besi Udah ditanem besi ya Jadinya udah bisa diceferin Udah bisa nyaman Tapi segini bawaan pabrik Menurut lu udah nyaman? Nyaman lah Nyaman banget bang Serius gua gak bohong Oke kita buktiin ya Oke Apakah Bang Rian cemen ngomong doa Coba Yan Lo mainin Petikan dulu deh Petikan 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 coba Shadu-shadu lah ya Coba Saunya enak apa enggak Kita membuktiin Kau 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 genggam Hatiku Simpan Di dalam lubuk Hatimu Tak tersisa Untuk diriku Habis Habis Semua rasa Di dalam Selamat tinggal Kisah tak berujung Kini Ku kan berhenti berharap Perpisahan Perpisahan Alih Ingin Cukup Akan menjadi kisah Sedihan Anjay Gila Disini gua dengernya sih gokil Sedep banget Tapi gua gak percaya sampe disini aja ya Apalagi tuh Kalo main petikan ya Aman-aman aja ya Mungkin masih aman-aman Soalnya kan gua Ya kalo gua lagi Aduh mumet Capek gitu kan Kadang Pasti gua suka iseng Nongkrong di cafe Entah itu ngopi Ngebir-ngebir tipis Nah ada juga Gua tau arahnya kemana nih Stranding pasti Nah Iya Soalnya ada juga Model-modelan kayak lo Apalagi kafe-kafe sekarang kan Banyak banget ya Cuman nyanyi sama Gitar akustikan doang Jadinya emang Kesannya unplugged Buat nemenin santai Ada juga Biasa gua denger Ah kalo dia main petikan Makanya Nyaman aja Masih oke lah gitu Iya Tapi saat dia udah strumming Neng Ketara banget ya Nah itu pasti ketara banget Iya Nah kalo petikan ya So far masih bisa Aman lah Gitar Gitar-gitar Moomer aja Masih bisa aman Tapi kalo strumming Kayak gimana Nah itu Boleh gak? Gua satu dulu deh Kasih satu dulu bang Kenapa posisinya gua sering pake yang lebih nyaman Oke Dan gua jujur orangnya itu tuh bener-bener Apa ya Kalo misalnya dibilang itu Mengupgrade Apa namanya Equipment Gear gua sendiri Oke 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 Jadi Gak cuman hanya di gitar doang Kadang gua tambahan efek Lu pake efek juga saat malu Dan gua malah bawa mic sendiri Lu bawa mic sendiri Bayarannya pasti gede nih Orang niat begitu Dia sampe bawa mic Bawa gitar Bawa efek juga Iya Karena kita mikir kan Gak bayaran lu gede gak sih sebelumnya Gak lah bang Standar lah Serius bro Serius Lu bayaran standar ngapain Alatnya bagus-bagus Kan kita buat Nghibur orang bang Oke Nghibur orang gak mesti harus denger kata-kata Ya bayaran segini gua pake ini aja deh Enggak kalo gua gak kesitu Orang bakal nilai sendiri ya gak sih Dari kualitasnya kan Apalagi Pas kita main segini nih Misalnya anggap nih Bayar gua bayar segini deh Pas gua bawa alat segini Terus mereka main yang liatnya kayak Wih Bagus nih Suaranya juga enak suaranya nih Gitu kan Orang proper ya Nah Mereka bakal mikir sendiri Layar gak sih dibayar segini Nah itu dia nih Iya gak sih Buat temen-temen juga nih Yang mungkin ya Yang mungkin juga kerjaannya Reguleran Ya lo kapan naik gajinya Kapan job lo banyak Kalo lo disuruh main Sound lo Kaga enak Lu sampe bawa mic sendiri Gue bawa mic sendiri bang Anjing cowok Niat banget Terlalu niat sih Terlalu niat Ya karena balik lagi ya Ini pribadi gua sebagai penikmat musik Yang biasanya di cafe-cafe Buat ngopi atau ngebir-ngebir santai Emang Kita kadang emang gak Gak mau dengerin lo main skillful Aneh-aneh gitu That's it Yang kita butuhin itu adalah sound yang Yang nyaman Soalnya kita buat santai Bener dong Iya bener bang Bener bang Kita disitu bukan Aduh ini paling jago banget Kita gak gitu Kita buat nemenin kita Ngopi Anjay Nah udah 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 kayaknya Terlalu Kita test framing ya Kita test framing ya Kita test framing ya Aman gak deh Aku ingin menjadi Setitik kawan kecil di air Bersama Walaupun ku sendiri Tapi aku masih ada Masih ada cinta Masih ada cinta Di hatiku Lagi batok gue lagi batok Anjir Gokil sih co Taman bang Ya kan Dengan harga segitu loh Dengan harga Yang masuk akal lah ya Banget lah Masuk akal Neyan Lo kalo pilih gitar ya Ini kan ya kita udah tau lah Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama dia Dia itu Lo lebih banyak ya Tapi ada beberapa job juga lo main gitar Atau nyanyi doang Ada juga ya Tapi lo kebanyakan Lo nyanyi sambil main gitar ya Solo ya Itungannya solo ya Lo kalo beli gitar Atau pilih gitar itu Pilih-pilih merek tertentu gak sih Misalnya ah kalo gak merek ini gue gak mau Nah Dulu Dulu gue kayak gitu bang Dulu gue kayak gitu Kalo gak T si M nih Oh ya Ya merek-merek itu lah Aku udah andalan-andalan banget sih Cuman pas waktu gue pake gitu kan Itu cuman gengsi doang gue mikir bang Oh Sekarang ya Ya walaupun enak ya Walaupun enak ya Kita gak pikir ya Kita gak bisa boomin Pas waktu gue dateng Kayak misalkan ngeliat ke toko gitar Awalnya gue kepo Kayak apaan sih nih? Produk apaan sih nih? Lokal ya ilah Gue nyoba Enggak gue pikir ya bang Emang bener-bener kayak Eh Nyaman ternyata ya Cakep ya Gengsi gue nih Gengsi gue masih-masih Gopo-gopo kayak Tapi lokal co Ya kan tadinya Sekarang udah enggak Karena jujur ada GS satu lagi Kan gue beli GS kan dua bang Oh iya 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 Yang satunya seri biasa nih Yang kayak gini kan Satu lagi tuh ada Itu emang bener-bener buat recording gue Buat recording lo juga percayakan sama GS ya? Iya Oke oke Karena kan todong Kita kan gak misi ini segalanya tuh Oh iya iya Dan rekaman kita ini Direct ya Direct ya Dan kita sengaja cobain preampnya aman atau enggak Soalnya saat lo manggung kan rata-rata pasti colok ya Gak mungkin loh Game tonong loh Itu lebih ke produksi musik sendiri sih Oke 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 Gini-ginian Tadi lo udah cobain GS ini Tadi main petikan Main strumming juga Udah cobain playabilitynya Kesimpulannya nih Mungkin temen-temen dirumah Ih Gue kayaknya tertarik nih sama si GS ini nih Kesimpulan dari lo jujur Jujur ya Tentang GS ini boleh kasih tau ke temen-temen Buat temen-temen semua nih Jujur gue sebenernya gak ngerti apa itu merk Atau spek-spek gitar apa segala macem Gue butuh kenyamanan Oke Gue butuh kenyamanan satu ya Dari awal gue cobain Jujur dengan angka segitu Harga bohong sih bang kalo ini bang Harga bohong? Harga bohong? Kalau kata orang kan harga gak bisa bohong Harga gak pernah bohong nih Harga bohong Harga bohong Maksudnya gimana tuh? Harga bohong Maksudnya Kan ini kan dari spek-spek gue bilang tadi angka 3 jutaan kan Maksudnya 1,8 1,9 1,9 1,9an ya 1,9an ya Bohong lu Jess Anjing bohong lu Jess Bener ya Menurut lu kemurahan ya malah Kemurahan Menurut gue Playability aman? Aman banget Buat main... Terakhir Orang-orang yang bilang bang Kalo gitar akustik buat main melodi Melodi Ini enak gak sih buat main melodi Cobain dikit dong Gue gak bisa ngeluarin melodi sih Gue gak bisa ngeluarin melodi sih Nyaman 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 Gokil ya Gokil sih Oke Kalo begitu Kita tutup aja Udah nih Udah Kita udah dapet semuanya Kita udah dengerin Dari main petikan Straning Main melodi juga Dan ternyata ini Made in Indonesia juga Mungkin temen-temen dirumah Wih gila ternyata gitar made in Indonesia udah oke-oke ya Udah oke banget bang Bukan oke-oke doang Dan lo bisa dapetin JS Guitars ini di Bangbong Musik Bekasi Dipastikan aman kalo beli disini ya Pasti Karena selalu ngecek dulu gak sih Iya Kita pasti cek dulu Kayak preamp nya kita pastikan aman dulu Mac nya juga Dan kita set up juga pastinya Oh Jadi beli disini aman banget Dan buat temen-temen yang mau minta di review gitar apalagi Boleh banget komen aja di bawah ini Sebisa mungkin nanti kita bikinin video dan kita review oke? Thank you Yan ya Udah sempetin waktunya Udah review secara jujur JS Guitars ini ya Dok sih Thank you thank you Dan sukses terus buat karirnya nih Amin amin Semoga jobnya makin kenceng nih Amin Gue seneng nih musisi kayak gini nih Mau main dimanapun dia tetep bawa gear-gear lo yang proper ya Harus 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 Karena menurut lo Gue kalo misalkan gak prepare bang Kurang aja rasanya gue main Iya bener Karena gue betul bener-bener Oke kita ngibur Tapi kita udah seneng gak sih Iya Ini keren nih orang Oke Thank you sekali lagi Jangan lupa like, komen, dan subrek Subrek Thank you Bye Nyanyi dulu dong Sekali lagi dong Aku bisa membuatmu jatuh cinta terpadamu Meski kau tak cintai Kepada aku Beri sedikit bantu Biar cinta datang karena Tak terbiasa 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 Tak terbiasa